Informasi terhantang pengunduran diri saudara Direktur Penyidikan KPK, yaitu Asep Guntur Rahayu. Sebagaimana kerentuan bahwa pengunduran diri adalah hak daripada para pihak yang ingin mengundurkan diri. Tetapi tentu juga ada kerentuan hukum dan perundang-undangan tentang apakah pengunduran diri tersebut akan dikabulkan atau tidak. Tetapi yang pasti kami pimpinan dan sekenap insan KPK mengatakan bahwa kami membutuhkan dan mempertahankan saudara Asep Guntur Rahayu untuk tetap melasakan tugas sebagai Direktur Penyidikan KPK. Terima kasih. Sejumlah pegawai KPK protes kepada pimpinannya, buntut berikian Asep mengundurkan diri usai polemik penetapan tersangka Kabasarnas Marskal Madia Henry Alviandi. Diketahui berikian Asep mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Dikutip dari Tribunus.com, kini Firly Bahuri Tegas mengatakan KPK tetap mempertahankan berikian Asep. Firly menuturkan permohonan pengunduran diri itu merupakan hak Asep Guntur sebagai pejabat KPK. Namun permohonan itu, kata Firly, masih bakal dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia mengatakan KPK memiliki hak untuk menerima maupun menolak permohonan itu. Firly mengatakan masih ada sejumlah kemungkinan dalam keputusan permohonan Asep Guntur itu. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya masih membutuhkan dan bakal mempertahankan Asep Guntur sebagai diri di KPK. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akum Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.